Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan berjumpa kembali dengan saya Wawan Setiawan Tentunya di channel yang masih sama yaitu channel vlog Waone Untuk kegiatan sore hari ini teman-teman Ini masuk puasa keberapa ya Masuk puasa ke-15 separuh dari bulan Ramadan Kita ada kegiatan ini mau belajar nanam teman-teman Kebetulan sambil menunggu azan maghrib Nanti kalau ada waktu kita ngabuburit Tapi yang kita utamakan adalah kita akan menanam bunga Kebetulan kemarin teman-teman saya disuruh oleh Bapak Tamir Majid Untuk beli semacam tong ini sebanyak 8 Yang biasanya ini digunakan untuk membuang sampah Sebagai Bapak Sampah Namun dialih fungsikan menjadi Fas Bunga teman-teman Kok aneh Tapi memang seperti itu teman-teman Katanya orang-orang kalau memakai Fas Bunga menggunakan ini Sampah yang dari ban ini Itu jauh lebih awet Kemarin saya beli melalui Facebook ya Beli di Facebook ini satunya harganya Rp75.000 teman-teman Rp75.000 saya beli 8 dan nanti kita alih fungsikan menjadi Fas Bunga Bagaimana cara menanam bunga Mulai dari ini pencampuran Ini namanya pupuk teman-teman Pupuk organik Ini satu kampilnya harganya Rp5.000 Kita campur dengan tanah taman Seperti itu Kita buka Kita kira-kira Kasih 4 kampil Jadi nanti untuk 4 Bapak Sampah Atau Fas Bunga Kita tuangkan Kemudian nanti akan kita campur dengan sekam Sekam itu berambut Kalau orang Jawa mengatakan berambut Nah sekam Kulitnya padi ya Yang sudah digiling ya Yang apa namanya Ya berambut atau sekam Orang-orang Indonesia mengatakan sekam Nah ini teman-teman Ada satu sek ini Ini kita campurkan disini Kemudian kita Aduk-aduk dengan Ini tanah Taman Sayangnya gak ada Cangkul teman-teman Jadi apa adanya ini Pakai Cetok Apapun bisa jadi Berarti sempat Nyari-nyari Cangkul gak ketemu teman-teman Jadi kita pakai Cetok saja Cetok bangunan Ini kita aduk-aduk Kalau memang dirasa Sekamnya kurang Maka Bisa ditambah Karena ini pupu organik Jadi baunya Khas Baunya agak sedikit Gak enak ini Karena memang ini pupu organik ya Semacam ditimbun Gimana gitu Kita campur lagi Sekamnya teman-teman Masih kurang ini Kenapa kok dikasih sekem teman-teman Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman Kok penasaran Mungkin teman-teman Yang sudah Mengenal tentang perbungaan Ini gak asing Kalau dikasih Sekam Atau berambut Orang Jawa mengatakan Ini tujuannya Agar tanahnya Tidak Apa ya Agar lebih Gembiur Apa gembiur ya Tanahnya biar lebih Kalau disiram air itu Bisa langsung masuk ke dalam Beda dengan tanah Yang masih polos Tanpa ada campuran Tanpa ada sekam Itu biasanya dia lebih keras teman-teman Makanya Dikasis Ini Apa namanya Sekam atau berambut Ini sudah Aduan teman-teman Antara pupu organik Kemudian Tanah Jadikan satu Bila sudah Bila sudah cukup Kita masukkan ke Dalam ini Pas bunga Oke baik Koncok-koncok teman-teman semuanya Setelah tadi kita isi Pas bunganya Kurang lebih seginilah Separuh Kemudian kita Mau persiapkan Masukkan bunga Satu persatu Di dalam Ini Pas bunga Halo Assalamualaikum Nah ini ada Anak ngaji teman-teman Ini terserah Katanya Pak Ali itu Dibongkar pun juga Tidak masalah Atau Dibuatkan jalan akar Seperti ini Jadi Dia nanti Tidak akan cepat besar Teman-teman Kalau seperti ini Kalau tetap di Apa namanya Tempatnya ini Apa namanya Tempatnya ini Dia akan Tidak akan cepat besar Tujuannya apa Kok di Sobek-sobek Seperti ini Tujuannya nanti Untuk jalur Akarnya Biar dia bisa Keluar Kita masukkan Ya Kurang lebih segini Teman-teman Baru Selah-selahnya Kita masukin Tanah lagi Yang campur Dengan Pupuk organik Beserta Dengan sekamnya ini Oke Oke teman-teman Ini sudah Dapat satu Ini yang bisa Ditanam Kemudian Satunya ini Masih belum Akan kita isi Dengan bunga Yang sama Nah Praktiknya juga Masih sama Kita kasih Lubang-lubang Untuk Jalannya Akar ya Biar akarnya Nanti bisa Keluar dari Tempatnya ini Nah kita masukkan Kebetulan Kebetulan ini Saya dibantu oleh Mas Yogi Kebetulan Mas Yogi Jadi kamera Sekarang teman-teman Kita isi Kita penuhi Sama seperti yang tadi Kita isi Di sela-selahnya Sampai Benar-benar Ya cukup lah Walaupun gak Penuh-penuh Karena ini Nanti rencananya Tanah segitu Akan dibagi Menjadi 8 tempat sampah Mudah-mudahan cukup Mudah-mudahan cukup Teman-teman Kalau gak cukup Ya beli lagi Oke teman-teman Mungkin itu Singkatan kita Singkatan video Ringkasan video Sore-sore hari ini Dipuasa ke hari 15 Biasanya kita Ngabur-burit Untuk kali ini Ada kegiatan Nanam bunga Kebetulan Kita diperintah oleh Pak Takmir Majid Untuk Menanam bunga Cuman Menggunakan Bak sampah Seperti ini Barangkali bisa ditiru Teman-teman Karena kalau dilihat Proses penanaman Seperti ini Ini lebih awet Ya Bahan fas bunganya Lebih awet Dibanding dengan Fas-fas yang Aslinya Seperti plastik Atau mungkin Berbahan semen Itu bahasanya Gampang pecah Oke teman Mungkin sedikit itu Ringkasan video saya Kegiatan Sore hari ini Sambil menunggu Waktu buka Mohon maaf Atas segala kekurangan Apabila video ini Kurang berkenan Sekali lagi Saya mohon maaf Tapi yang jelas Ini bercepat hiburan Dan ilmu yang manfaat Barangkali teman-teman Suka tentang Nanam bunga Merawat tanaman Mungkin bisa didiru Saya Wan Setiaman Untuk diri Jangan lupa Setelah menonton video ini Untuk memberikan dukungan Ke channel saya Channel Vok Wow ini Dengan cara Satu subscribe Dua komen Tiga share Dan Yang paling utama Jalah tonton Jangan di skip-skip Tonton semuanya Alhamdulillah Jazakumlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa